Sidoarjo. Ketika kata tersebut muncul pasti kalimat yang terlintas di fikiran kita adalah Lumpur Lapindo. Yang memang begitulah cara sebagian orang mengingat tentang kota Sidoarjo. Tetapi saat ini, di bawah kepemimpinan Bupati Haji Ahmad Mohdor Ali dan Wakil Bupati Haji Subandiye, banyak masyarakat mengenal Sidoarjo dengan proyek pembangunannya yang sangat banyak. Seperti, 1. Pada proyek Flyover Aloha, tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya maupun arah Sidoarjo dan kendaraan dari Jalan Juanda kerap berakibat macet di kawasan Bundaran Aloha. Ditambah lagi keberadaan rel kereta api, crossing saat kendaraan hendak putar balik, kendaraan keluar masuk desa Bangah Gedangan, dan sebagainya. Membuat kawasan itu selalu padat. Flyover Aloha ini memiliki total panjang jembatan 858 meter yang terdiri dari Flyover A dari Sidoarjo ke Juanda sepanjang 435 meter dan Flyover B dari Juanda ke Surabaya sepanjang 423 meter. Kedua, ada Flyover Krian. Proyek Flyover Krian dibangun untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di daerah Krian. Karena Simpang 5 di Krian adalah titik penghubung antar kota mulai dari arah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresi. Flyover Krian tersebut memiliki panjang 700 meter ditambah 100 meter di masing-masing ujung flyover untuk turunan. Flyover Krian dibangun melintas di atas rel kereta api lintas Surabaya Solo mulai Jalan Raya Mohyamin hingga Jalan Kei Mojokrian. 3. Layover Tari Proyek Flyover ini berada di desa kedinding kecamatan Tari atau lebih tepatnya bersebelahan dengan stasiun kedinding Tari. Flyover yang panjangnya 430 meter berbentuk letar O dibangun untuk dilalui karena jalur kereta ini sudah mempunyai dua lajur yang diperkirakan membuat kemasyatan di perlintasan kereta api di desa kedinding. 4. Frontage Juanda Proyek betonisasi ini bersebelahan dengan Flyover Aloha. Proyek ini difungsikan untuk mengurai kemasyatan dari arah Juanda menuju ke Sidoarjo Kota. 5. Betonisasi Jalan Desa Kuangsan Proyek betonisasi ini merupakan jalan penghubung antara desa Betro dan desa Damarsing. Melewati Desa Kuangsan Kecamatan Sedati dengan panjang 1,1 kilometer dan alhamdulillah perbulan November ini sudah selesai pengerjaannya dan dapat dilewati kendaraan roda 2 atau lebih. 6. Betonisasi Ruas Jalan Desa Banjarsari dan Desa Damarsing. Proyek ini merupakan jalan penghubung antara desa Banjarsari dan desa Damarsing Kecamatan Budura. Panjang proyek ini 1,8 kilometer. Sebelumnya jalan ini rusak parah dan rawan banjir. Sehingga dilakukan betonisasi untuk mengatasi masalah tersebut. 7. Proyek betonisasi Desa Tulanga dan Desa Durung Beduk Proyek betonisasi ini menghubungkan empat desa, yaitu Desa Tulanga, Desa Medalam, Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan, serta Desa Durung Beduk Kecamatan Canji. Proyek ini memiliki panjang 1.450 meter dengan lebar 4 meter. 8. Proyek betonisasi Kecamatan Kerembung dan Kecamatan Ngoro Mojokerto. Tak heran jalan ini layak diperbaiki karena setiap harinya jalan ini banyak dilewati truk-truk besar karena merupakan jalan alternatif kota Sidoarjo dengan Mojokerto. 9. Proyek betonisasi Jalan Raya Kerembung Porong Masih di Kecamatan Kerembung. Proyek betonisasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mempelancar arus perekonomian dan pendidika karena di Jalan Raya Kerembung Porong ini terdapat banyak sekolahan. 10. Proyek betonisasi Tarik dan Miriprowo Merupakan proyek betonisasi terpanjang yaitu 5,6 kilometer yang menghubungkan antara 4 desa yakni desa Taring, Singogale, Kedung Bocov, dan desa Meliriprowo. 11. Proyek jembatan desa Kelurak Tidak hanya flyover dan betonisasi, pemerintah Sidoarjo juga memperbaiki jembatan penghubung antar desa yang dikenal dengan jembatan Shirotol Mustakim. Kenapa dinamai begituan? Karena jembatan tersebut memang kurang layak dilewati karena banyak struktur jembatan yang rapuh. Jembatan ini menghubungkan antara desa Kelurak dan desa Balongdowo Candi Sidoarjo. Jembatan ini menghubungkan antara desa Kelurak dan desa Kelurak dan desa Kelurak dan desa Kelurak. Jembatan ini menghubungkan antara desa Kelurak dan 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 desa Kelurak.